Niat hati memberi efek jerak kepada mantan tunangan, tapi akhirnya harus berujung bui. Duh! Seorang wanita berinisial NM ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Kendal, usai meneror keluarga mantan tunangan, Syahrul Maulana, dengan order fiktif. NM nekat melakukan aksinya lantaran sakit hati, usai sang mantan membatalkan pernikahan mereka. Syahrul membatalkan pernikahan mereka, padahal keduanya sudah bertunangan. Waduh, ada-ada aja ya guys ya. Maktif yang asli, saya sakit hati kepada saudara Syahrul Maulana. Karena Syahrul Maulana telah mengambil perspektifan saya, bahkan ketika saya sakit, saya letak di mingga untuk melayannya. Dan ketika saya menolak, Syahrul marah. Kenapa cara menyaruhkan dendamnya harus lewat order fiktif? Kenapa tidak langsung bersantunya? Karena Syahrul memutuskan saya tanpa ada omongan dan semua sosmed saya dibatih. Jadi saya mengirimkan order fiktif agar dia bersama-sama seperti perataan saya. NM mengaku nekat melakukan order fiktif yang pengantarannya dialamatkan kepada Syahrul. NM sudah mulai melakukan perbuatannya pada tanggal 4 September 2023 lalu. Wanita asal Semarang ini menggunakan fotokopi KTP korban sehingga memudahkan aksinya tersebut. NM mengakui perbuatannya itu meresahkan korban. Waduh, waduh. Namun NM sudah menyesali apa yang telah dilakukannya kok guys. Menurut keterangan polisi, tersangka kasus order fiktif ini akan diproses hukum dan dicerat pasal dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tersangka melakukan hal yang disangkakan seperti saat ini. Terima kasih telah menonton!